Mungkin kita sering mendengar jika agama Kristen di Indonesia pertama kali datang bukan dari Eropa, tapi dari gereja Nestorian abad ke-7. Betulkah demikian? Dan apakah gereja ini masih eksis? Mari kita bahas beberapa fakta menarik tentang gereja Nestorian. Sebelum kita bahas, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share jika merasa video ini bermanfaat. Jika ingin membantu pengembangan channel ini, kalian dapat klik tombol supertanks atau bergabung menjadi kesatria. Pengikut Batrik Nestorius Gereja Nestorian yang sering kita dengar merupakan sebutan bagi gereja Assyria atau gereja timur yang mengikuti ajaran Batrik Nestorius dari Konstantinopel. Sebenarnya asal ajaran ini bukan Nestorius, namun Theodorus Mopsuestia yang kemudian dipopularkan oleh Nestorius muridnya. Pada perjalanannya, gereja ini memisahkan diri dari gereja-gereja lainnya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Perpisahan ini dimulai pada saat konsili Ephesus dan berpuncak pada konsili Chalcedon. Pada kedua konsili ini, Batrik Nestorius beradu argumen dengan Batrik Sirilius dari Alexandria mengenai pribadi Yesus dan gelar Bunda Maria. Dilansir dari katolisitas.org, Nestorius mengajarkan jika Tuhan Yesus memiliki dua pribadi yang terpisah, yaitu sebagai Allah dan sebagai manusia. Dengan memisahkan kealahan dan kemanusiaan Tuhan Yesus, maka Nestorius menolak menyebut Maria sebagai Theotokos atau Bunda Allah. Bagi Nestorius, Bunda Maria hanyalah Bunda Kristus atau dengan kata lain, Maria hanyalah Ibu Yesus sebagai manusia. Ajaran ini kemudian ditentang oleh Pestakos Nili dan kemudian dianggap sebagai bedah atau sesat. Pengikut Nestorius kemudian melakukan eksodus kekaisaran Persia, terutama setelah sekolah Edesa, pusat dari ajaran mereka, dibubarkan oleh kaisar Senu. Mereka kemudian mendapatkan pelindungan dari sah Persia dan menerikan sekolah Nisibis. Hal ini membuat gereja Assyria menjadi satu-satunya gereja yang tidak terletak di wilayah kekaisaran Bisantium. Kemudian dalam perjalanan waktu, pada tahun 1994, Paus Jonas Paulus II dan Batrik Katolikos Mardin KK VI menyatakan Deklarasi Kristologi Bersama yang menyatakan sebenarnya ajaran tentang Kristus di gereja Assyria itu sama dengan gereja Katolik. Identik Bangsa Assyria Gereja Nestorian atau gereja Assyria sangat identik dengan bangsa Assyria. Ya, mirip dengan gereja HKBP yang kalau di Indonesia itu identik dengan suku Batak. Bangsa Assyria tersebar dari Irak, Suriah, bahkan sampai Turki. Kemudian terbagi-bagi lagi menjadi beberapa identitas, seperti Assyria yang tinggal di Mesopotamia Utara di Irak, Syria yang tinggal di Suriah, Kaldea yang beragama Katolik, dan juga Aram yang tersebar sekitar Israel, Lebanon, dan Palestina. Mereka semua itu asalnya sama. Persebaran ini membuat bahasa mereka terbagi menjadi dua dialek, yaitu dialek barat dan timur. Tuhan Yesus sendiri semasa hidupnya di dunia, ternyata dalam kehidupan sehari-hari tidak menggunakan bahasa Ibrani loh, tapi malah menggunakan bahasa Aram, yang merupakan dialek barat dari bahasa Assyria. Kalau penasaran bahasanya itu seperti apa, kalian dapat menyaksikan kembali film The Passion of the Christ, karena seluruh dialognya itu menggunakan bahasa Aram. Oh iya, asal mula nama Tuhan Yesus dalam Al-Quran, yaitu Isa, sebenarnya itu diambil atau diserap dari bahasa Assyria dialek timur, yaitu dari kata Isho. Nah, pembahasannya ada di video ini. Bangsa Assyria ini, dulu menyebarkan agama Kristen ke arah timur, sampai India, Nusantara, bahkan Mongolia. Dan ada fakta menarik nih, ibu dari Kubilaikan, yaitu Sorgaktani Beki, merupakan pengikut dari gereja ini. Biografi dari Sorgaktani Beki sudah pernah saya bahas di video ini. Patrick dipilih dari garis keluarga. Ada sebuah fakta unik dari gereja Assyria, yaitu bagaimana cara mereka memilih pemimpin gereja mereka, yang disebut sebagai Patrick Katolikos. Jadi, sampai awal abad ke-20, gereja Assyria memiliki tradisi memilih pemimpin mereka, berdasarkan keturunan atau garis keluarga. Berbeda nih dengan gereja lain. Jika pada umumnya, calon pemimpin gereja baru adalah uskup, atau dalam gereja Katolik itu ada kardinal, calon Patrick dari gereja Assyria merupakan saudara, atau keponakan dari Patrick sebelumnya. Dan ini menyebabkan gereja Assyria terpecah menjadi dua cabang, yaitu sekitar abad ke-16. Gereja yang pertama berada di bawah pimpinan keluarga Elia, dan yang kedua berada di bawah pimpinan keluarga Simon. Jadi, yang jadi pemimpin tertinggi itu ya berasal dari kedua keluarga ini. Namun, pada tahun 1830, Patrick Yohanan VIII Hormits dari keluarga Elia memutuskan bergabung dengan gereja Katolik, membentuk gereja Katolik Aldia. Dengan bergabungnya dengan gereja Katolik, tradisi pemilihan Patrick berdasarkan keturunan itu hilang, karena tidak boleh di gereja Katolik. Nah, berbeda nih dengan keluarga yang satunya, yaitu keluarga Simon. Umat yang tidak bersatu dengan gereja Katolik, memilih untuk bergabung dengan Patrick keluarga Simon, dan mereka membentuk gereja Assyria Timur. Mereka masih mempertahankan tradisi memilih Patrick berdasarkan keturunan, dan itu terjadi sampai tahun 1920-an. Saat itu, gereja Assyria Timur memilih seorang bocah laki-laki berumur 12 tahun menjadi pemimpin mereka, yang kemudian dikenal dengan nama Patrick Simon 21 Esai. Dia ini adalah keponakan dari Patrick sebelumnya, dan dia adalah Patrick terakhir yang dipilih secara keturunan. Oh iya, topik ini sudah pernah saya bahas di video ini. Perpecahan gereja. Tadi disebutkan, jika gereja Assyria pecah menjadi dua cabang, yaitu yang bersatu dengan gereja Katolik membentuk gereja Katolik Kaldea, dan yang menolak bersatu membentuk gereja Assyria Timur. Namun, perpecahan ini belum berakhir, karena pada tahun 1964 terjadi perpecahan lagi pada gereja Assyria Timur. Saat itu, Marto Madharmo, yang menjabat Metropolitan Gereja Assyria Timur di India, memutuskan untuk memisahkan diri dan mendirikan gereja Kuno Timur. Kerumitan sejarahnya tidak berhenti sampai di situ. Gereja Assyria ini memiliki cabang di India, karena memang banyak umat Kristen Assyria yang tersebar sampai India. Ketika gereja Katolik Kaldea terbentuk, pada awalnya umat di India memilih untuk bergabung dengan gereja ini. Namun, karena satu dan lain hal, mereka sempat melepaskan diri dari gereja Katolik. Namun, kemudian sebagian balik lagi bergabung dengan gereja Katolik. Nah, yang bergabung dan balik lagi dengan gereja Katolik ini membentuk gereja Katolik Siro Malabar. Sedangkan yang memilih untuk tetap berpisah membentuk gereja Malankara. Nah, gereja Malankara ini juga nantinya terpecah-pecah lagi. Sebagian bergabung lagi dengan gereja Katolik, membentuk gereja Katolik Siro Malankara. Sebagian lagi bergabung dengan gereja Ortodoks dan sisanya menjadi protestan. Bingung, ya saya saja harus membaca berkali-kali agar memahaminya. Oh iya, salah satu cabang protestan dari gereja Assyria pernah saya bahas di video ini. Ragi roti perjamuan terakhir Roti yang digunakan oleh gereja Assyria untuk perjamuan kudus sangat istimewa. Karena dipercaya menggunakan ragi yang sama dengan ragi roti perjamuan terakhir Tuhan Yesus. Ragi ini disebut Malka. Jadi, menurut tradisi mereka, ragi kudus ini atau Malka berasal dari roti yang disembunyikannya kepada Santo Tadeus dari Edesa. Santo Tadeus dari Edesa ini adalah salah satu murid dari 70 murid Tuhan Yesus. Masih ingat? Nah, roti ini kemudian dicampurkan untuk membuat adonan roti perjamuan ragi kudus ini menyebabkan dalam liturgi mereka tidak mengenal rumusan konsekrasi. Karena mereka percaya ragi inilah yang menggantikan rumusan konsekrasi. Jika bingung rumusan konsekrasi ini apa, ya silakan nanti kalian baca atau cari Doa Syukur Agung dalam gereja Katolik Roma. Nah, rumusan konsekrasi ini dalam gereja Katolik Roma dipercaya menandai perubahan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Gereja tanpa patung dan ikon Gereja Assyria dan beberapa cabangnya tidak menggunakan patung dan ikon dalam gereja. Apakah mereka benar-benar menolak ikon atau gambar suci dan patung seperti gerakan ikonoklasme? Jadi, menurut Assyranchurch.org, gereja Assyria dulu sama seperti gereja apostolik lainnya. Mereka menghiasi gereja dengan ikon atau gambar suci. Selain pada bangunan, alkitab mereka juga dihiasi dengan ilustrasi yang indah. Hal ini dilakukan sampai abad ke-14, di mana saat itu penggunaan ikon masih umum dilakukan. Namun, dengan semakin terisolasinya mereka dari dunia kekristenan dan meningkatnya pengaruh Islam, membuat umat gereja Assyria mulai meninggalkan ikon. Sampai kemudian dibangkitkan kembali oleh gereja Katolik Kaldea. Hal ini sedikit berbeda dengan umumnya oleh teologi-teologi protestan. Mereka menghilangkan penggunaan ikon sejak abad ke-19. Secara pribadi, kalian suka gak sih ikon atau patung di dalam gereja? Mengirim uskup ke Majapahit Sebelum kedatangan misionaris dari Eropa, misionaris dari Assyria sudah datang terlebih dahulu. Selain sampai Mongolia dan Cina, ternyata mereka sempat mengirim uskup ke Nusantara. Menurut buku A History of Christianity in India, The Beginning to Anodomino 707, karya Stephen Nail, pada tahun 1503, Patrick Elia V, mentahabiskan empat biarawan dari biara Maraukin untuk misi di India dan sekitarnya. Tiga diantaranya diutus menuju dabak Sin dan Masin, yaitu Mar Yabalaha, Mardenha, dan Mar Yaakob. Diperkirakan Sin dan Masin yang dimaksud adalah Cina dan Jepang, sedangkan dabak adalah Kepulauan Jawa. Dalam kasana Arab, Pulau Jawa memang dikenal dengan sebutan Sabac. Jika benar demikian, maka uskup tersebut datang saat Majapahit dipimpin oleh Prabu Brawijaya ke-7. Mereka kemudian melapor keadaan umat di sana. Sayangnya, bukti peninggalan umat Assyria di Pulau Jawa belum ditemukan. Keberadaan umat Kristen Nestorian di Indonesia hanya berdasarkan catatan-catatan bersejarah saja. Kira-kira mereka benar-benar sampai Majapahit tidak ya? Nah, itu dia beberapa fakta menarik tentang gereja Assyria atau Nestorian. Ternyata mereka masih eksis dan pernah menjejakkan kaki sampai Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika suka, jangan lupa untuk klik like. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam! Sampai jumpa di video selanjutnya.